Intisari Buletin An-Nasiha edisi 75 Kemerdekaan sejati bagi seorang muslim Kemerdekaan merupakan salah satu hal yang kita rasakan saat ini di negeri kita, Indonesia Dimana setelah sekian lama dijajah oleh negeri-negeri non-muslim Presiden Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Itulah diantara bentuk kemerdekaan di dunia Lalu bagaimana dengan kemerdekaan yang abadi? Bagaimanakah cara kita mendebatkannya? Semoga risalah singkat ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Makna kemerdekaan Kemerdekaan adalah kondisi seorang berdiri sendiri, bebas, dan tidak terjajah lagi Komus besar bahasa Indonesia online Jadi merdeka adalah keadaan dimana seseorang merasakan keamanan dan kebahagiaan Serta terhindar dari tekanan atau rasa takut Bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan Karena kemerdekaan adalah nikmat dari Allah Untuk menjaga kelangsungannya adalah dengan mensyukurinya Allah berfirman Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Nisyaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Maka pasti azabku sangat berat Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Kemerdekaan yang sejati Allah berfirman Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Sungguh dia memperoleh kemenangan Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya Quran Surat Ali Imran Ayat 185 Ayat tersebut menjelaskan bahwa Kemerdekaan dan kemenangan yang sesungguhnya Adalah ketika seseorang masuk surga Dan dijauhkan dari neraka Cara meraih kemerdekaan abadi Untuk meraih kemerdekaan yang hakikinan abadi Langkah pertama adalah bagaimana kita selamat dari penderitaan yang abadi Yaitu neraka Hendaknya kita menjauhi segala macam perbuatan Yang mengakibatkan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah berfirman Jika kamu tidak mampu membuatnya Dan pasti kamu tidak akan mampu Maka takutlah kamu akan napin neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Yang disediakan bagi orang-orang kafir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 24 Kesimpulan Kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan dan kesengsaraan Kemerdekaan yang sejatinan abadi adalah masuk surga Karena disana kekal dan mendapatkan berbagai kenikmatan Kemerdekaan tersebut bisa diraih dengan beberapa langkah Di antaranya Mentauhidkan Allah Menjauhi kesyirikan Bertakwa kepada Allah Serta berakalat mulia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!